Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa Gerilya mengumpulkan dukungan terus dilakukan oleh calon gubernur Jawa Timur ke sejumlah daerah. Khafifah Indar Parawansa berkunjung ke salah satu kampus swasta di Jember. Sementara Tri Risma hari ini berziarah ke makam Sunan Bonang dan Ronggolawe di Tuban. Sedangkan Lulu Nur Hamidah bertemu dengan media dan optimis bisa meraup 15 juta suara dalam pilkada November mendatang. Berdatangan calon gubernur Hhafifah Indar Parawansa disambut ratusan mahasiswa Universitas Arfala Asuniyah Kencong Jember. Ketua Umum PP Muslimat NU ini mengajak mahasiswa untuk mengasah kepemimpinan, kapasitas diri dan terus berinovasi. Calon gubernur yang diusung oleh 14 partai politik ini mengingatkan persaingan dan tanaman mahasiswa semakin kompleks dan ketat. Untuk itu harus terus mengasah diri untuk meraih prestasi, berkarya dan berinovasi. Proses-proses bersahabat dengan mahasiswa memang menjadi bagian penting apalagi mahasiswa baru membangun semangat mereka untuk mereka menyiapkan diri sebaik mungkin menguatkan kualitas hidup mereka, kualitas pendidikan mereka menjemput Indonesia Emas 2045. Sementara itu calon gubernur Tri Risma Maharini melanjutkan kunjungannya ke Kabupaten Tuban. Mantan Menteri Sosial ini berziarah ke Makam Sunanponan dan Rolawe, kedatangan Risma menarik perhatian warga yang kebetulan sedang berziarah. Usai berziarah, calon gubernur yang diusung oleh BDI Perjuangan ini kembali menawarkan program unggulan kepada ratusan warga jika terpilih sebagai gubernur. Di antaranya terkait sektor pendidikan, pertanian dan perikanan. Buat mudah-mudahan insya Allah SMK-SMK unggulan untuk tertentu, misalkan bidang pertanian, bidang perikanan, supaya hasil laut ini bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia rakyat, karena pantai Provinsi Jawa Timur ini cukup panjang. Sementara itu pasangan calon gubernur dan wakili gubernur jatim, Luluk Nerhamida dan Lukmanul Hakim, menyeroti beberapa permasalahan di jatim saat bertemu dengan perwakilan media di Surabaya. Di antaranya angka kemiskinan masih tinggi dan alokasi anggaran untuk mendukung sektor pertanian hanya 4 persen, padahal jati merupakan lumbu rupangan nasional. Pasulan yang diusung PKB ini juga optimis meraih 15 juta suara pada pilkada November mendatang. Kami hadir ini mengkonsolidasi kekuatan-kekuatan kultural yang terserah. Mungkin kemarin mereka ada yang di partai lain, ada di beberapa tempat, karena pilihan dan orientasi politik, tapi begitu hari ini adalah pelgup yang memilih figur, itu semua batasan baju partai kan bisa ditanggalkan. Dari Jember, Tuban dan Surabaya, Tim Liputan Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!